BM pria berusia 54 tahun melakukan pencah bulan terhadap 17 anak di bawah umur di sebuah apartemen di Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Kasus terungkap saat adara Zia Henfon di sebuah sekolah dibantu pada 25 Januari 2023. Aksi becat BM dilakukan sejak Juli 2022 hingga Januari 2023. Pada reskrimumpo DDI AKBP Teripanungko mengatakan korban diketahui berusia mulai 13 tahun hingga 17 tahun. Mereka dirayu oleh pelaku untuk melakukan hubungan badan dengan iming-iming imbalan uang mulai 300 ribu rupiah hingga 800 ribu rupiah bahkan bentuk dolar Singapura. Pelaku juga merekam maksib jatnya dengan dalih kenang-kenangan. Dalam kasus ini BM mulanya merayu korban bernisial N, 16 tahun untuk melakukan hubungan badan dengan iming-iming imbalan uang. N kemudian mengajak teman-temannya yang lain untuk melakukan hubungan badan dengan BM yang mereka panggil sebagai papi. Menurutnya dari hasil pendalaman psikologi forensik terhadap petersangka bukan termasuk kategori fedobilia. Sebab korban dari perbuatan cabut tersangka ini rendam. Bukan hanya menyasar anak-anak di bawah umur namun juga orang-orang dewasa. Atas perbuatannya pelaku disangka melanggar pasal 82 ayat 2 Undang-Undang No. 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 5 tahun dan maksimal 15 tahun atau denda maksimal 5 miliar rupiah. Pelaku atau tersangka ini pada awalnya mengajak merayu korban atas nama N umur 17 tahun. Kemudian dari N ini kemudian juga mengajak teman-temannya ada beberapa korban tersebut sampai 17 korban. yang semuanya statusnya adalah anak-anak di bawah umur dari 17 korban. Kemudian kami juga setelah itu juga melakukan digital forensik terhadap handphone tersangka atas nama BM tersebut dan ternyata di dalam handphone tersebut banyak sekali video-video yang direkam oleh pelaku apabila melakukan hubungan badan terhadap para korban-korbannya. ini perlu kami sampaikan bahwa korbannya selain 17 anak-anak di bawah umur ini juga ada korban-korban lain tetapi dia sudah dewasa. Ya sehingga dari pelaku ini hasil pendalaman psikologi forensik bukan masuk kategori pedofilia karena korbannya ini random bukan hanya anak-anak di bawah umur tapi juga termasuk orang-orang dewasa. Hasil dari penelitian digital forensik yang ada di handphone-nya termasuk dari 10 di forensik yang kita dalami dari pelaku. Kemudian para korban anak-anak di bawah umur ini diajak dan dirayu oleh pelaku untuk melakukan hubungan badan kemudian menerima imbalan dari 17 korban ini bervariasi antara 300 sampai 800 ribu rupiah. Bahkan ada juga yang menerima dalam bentuk mata ruang dolar Singapura. Terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya 例えば kita sampai jumpa di video3 Terima kasih sudah menonton!